Halo Kita jumlahnya berapa orang guys? Oke sudah jelas ya Muka saya sudah jelas? Jelas Jelas semua ya Oke kita mulai ya Kalau belum tahu kita pesannya berapa orang guys? 10 orang ya Oke Kita tunggu bentar ya Ini baru join Sudah 5-6 Kita tunggu Bentar ya Satu menit lagi ya guys Oke kita mulai aja deh Dari waktu kalian online Kurang kalian ya bisa Oke Bulan kemarin Kira-kira apa pelajaran yang kita dapat guys? Mulai dari siapa dulu ya? Yang di atas saya Menurut Mbak Jihan Bulan kemarin Mbak Jihan Dapat apa? Dari mata kuliah saya Kita bahas benar apa? Kita bahas benar apa? Halo Bulan kemarin atau minggu kemarin Pak? Minggu kemarin maaf Ingatnya bulan kemarin Ini masih Akhir bulan ya guys Menang apa? Kita bahas benar apa? Ingat kalian aja Apa? Suaranya Kak Jelmasi Ayo Yaudah Siapa aja deh yang bisa jawab Siapa yang bisa jawab? Minggu kemarin Kita bahas benar apa? Yang kalian dapat apa? Kita belajar tentang Apa namanya? Pengantar manajemen Kira-kira kalian dapat apa? Sebelum kita Apa? Pasuk lebih dalam lagi Pengantar manajemen Menurut kalian apa? Itu aja deh Kalau kalian bingung Pengantar manajemen itu apa? Menurut kalian Terus kalian apa manajemen? Halo Apakah pasti terkonek Dengan suara Saya jelas nggak Takutnya Oke Tapi kalian terima saya jelas Halo Anajemen Apa yang bisa jawab? Mungkin kalau Siapa saja Apa yang harus ditunjuk? Mbak Jihan Mana nih suaranya? Atau Mbak Ira Menurut Mbak Ira Apa manajemen itu? Halo Gimana Mbak Ira Enajemen itu apa? Atau yang bales Kok Mbak Pika apa manajemen? Oh Mbak Dipa mungkin Bisa jawab Oh Diam semua Halo Mbak Agita Gimana? Kok nggak ada yang bisa jawab Manajemen itu apa? Belum kita jalan Lebih jauh lagi Karena kita dalam sehari-hari Kita akan selalu Dengar kata manajemen Upaya mengkoordinasi Pak Ya apalagi? Apalagi Itu suaranya siapa? Tadi yang sudah berani jawab Anggita Anggita ya bagus Kira-kira yang lain bagaimana? Manajemen itu apa? Ini guys Tau kalian kelamaan Kalian kan lain pun Tanya aja Google Manajemen itu Apa? Manajemen adalah Gitu guys Upaya mengkoordinasi Pertanaan Pengorganisasian Dan juga pengontrolan Sumber daya guna Mencapai target Secara efektif Dan efisien Iya betul Ini suaranya siapa? Anggita Pak Kita Waduh Anggita yang bisa dijawab Yang lainnya mana ini suaranya Kok Diam semua Oh Anissa Suaranya mana ini? Kayak jadi takut Anggita yang bisa dijawab Anggita adalah sebuah ilmu dan seni Untuk mengendalikan sebuah kegiatan Agar bisa selesai dengan melibatkan orang lain Pak Iya Ini siapa namanya? Sihan Pak Iya Sihan Iya Bagus Iya Oke Yang lain ada yang mau jawab Enggak? Halo Oke Ada yang mau jawab Yang lain Kita penelitannya Dari kaktifan ya guys Ingat Kalian tidak mahasiswa Jadi harus aktif Yang lain ada yang mau jawab Selain Aggita sama Apa tadi Jian sama Aggita Ada yang mau jawab Mungkin PK Atau Lupi Management apa? Yang lain Efisien dan efektif apa Menurut kalian? Kalian sendiri kan Efisien Efektif Kita harus mencapai tujuan Dengan efisien Efektif Kalau kalian apa itu? Efisien dan efektif Ini tolong ini buat Peringatan aja ya Kalau kalian kuliah di saya Kalian harus persiapan untuk Apa ya Minimal Kita tiap kali pertemuan Saya akan selalu ada Flashback materi yang Sebelumnya Itu Supaya saya Jadi tahu Kalian Materi yang saya Sudah sampaikan Bisa kalian cerna Atau tidak Jadi selalu diingat-ingat Setiap kali kita kuliah Saya akan selalu tanya Tentang Materi sebelumnya Dan juga Akhirnya akan Terima kasih Materi yang Akan kita bahas Oke Ada yang mau jawab? Satu-satu pak Ya sebenarnya Satu-satu pak Efektif dulu Tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Efektif itu apa Menurut Kedua usaha Untuk mendapatkan tujuan Hasil atau target Yang diharapkan Dengan waktu yang tetap Eh yang telah Ditetapkan terlebih dahulu Tanpa mempergulikan biaya Yang harus atau sudah Dikeluarkan Ya Kalau efektif Bentar pak Ini siapa nih suaranya Dien pak Yang lain mana suaranya Pak Pada diam-diam Pak aku efisien pak Ya siapa nih Lutfi Lutfi ya Lutfi apa Efisien itu Efisien itu Merupakan suatu usaha Yang mengharuskan Seseorang Menyelesaikan Pekerjaan dengan cepat Selamat Certa setepat waktu Dan juga Tanpa mengeluarkan Banyak biaya Ya betul Lutfi Oke Yang lain Tiket-tiket ya Oke Kita mulai ya Pelajaran hari ini Hari ini kita belajar Tentang sejarah Dan teori Management Kalian tahu Ini gambar apa Guys Candi Baru Budur Ya Candi Baru Budur Candi pak Ya Bagus Kalian tahu Yang tidak tahu Atau Tentang selalu Kebanggaan Kalau tidak tahu Oke Itu Candi Baru Budur Yang jadi pertanyaannya Candi Baru Budur 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 Dibangun Pake konsep Management Atau tidak Guys Tidak 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 Gak tahu pak Yang bangun Yang bangun ya Oke 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 Management Itu apa Guys Kemarin Ada empat Fungsi Management Apa Ada yang tahu Fungsi pak Ya Fungsi Management itu apa Satu planning Dua organizing Tiga Actuating Empat Controlling Ya betul Ini suaranya siapa Di hand pak Di hand ya Piner Yang lain mana nih Suaranya Kira-kira Baru Budur Dibangun Pake perencanaan Tidak Pake Ska Bagus Pak Pake ya Modennya bagus Indah Ini gambarnya Agak pecah ya Tapi Kalian bisa tahu lah Baru Budur itu Bagus Sampai dia masuk Di Tujuh keajirpan dunia Ya Itu ada Perencanaan Ya Ada jalannya Yang harus Tertata Coba Kalau tidak ada perencanaan Apa bisa sebagus ini Ya Kira-kira Bangun Baru Budur ini Pake Komorganisasian Gak Oke pak Oke ya Komorganisasian Ngomorin orang Mungkin Harus ada orang Yang ngangkut Apa ya Batunya Kemudian Ada Ada yang Tukangnya Ada yang Mandornya Ya kan Ada kulinya Tapi Di Prabanan Yang buat Setan pak Ya buat Setan Kira-kira Itu pake Perencanaan Gak Kira-kira Ilmu manajemen Gak Tau Emang Setan Bisa Perencanaan Ya Pernyataan Fungsi manajemen Kan PO PO AC Ya Kira-kira Pernyataan Gak Kira-kira Pake Pernyataan Gak Bangun yang Di Prabanan Kira-kira Pake Perencanaan Gak Kalo gak Pake Perencanaan Itu Pak Pak Pake Caranya Bisa Dibuat Dengan Satu malam Pak 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 Perencanaan Ya Pengelbihan Pak Kan Buatnya Cuman Semalem Pak Ya Tapi ada Perencanaan Kira-kira Yang bikin Ada Pengorganisasian Gak Ada Pengorganisasian Ada 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 Kamu Mungkin bagian Angat-angat Mungkin Setannya Ini Bagian Apa Ya Mungkin Setan Yang satu Bagian Apa Bagian Men Bagian Apa Ya Oke Mungkin Kemudian Ada Action Nya Gak Ada Itu kan Action Buat Bikin Ya Betul Ada Kemudian Ada Controlling Nya Gak Ada 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 kan Dilihat Oh Ini Sudah Bagus Candi Perambanan Itu kan Berapa Candi Status Atau Berapa Saya Upa Kurang Satu Ya Kalau Gak Salah Kemudian Diawasin Kurang Satu Kan Kemudian Diawasin Oh Kurang Satu Kemudian Siapa Nanti Saya Lupa Ceritanya Kemudian Yang Mau Di Yang Yang Nyeru Yang Yang Mau Jadi Nikahin Akhirnya Apa Aku Bangunkan Ayam Terlalu Takut Kalau Tidak Menurut Cerita Ya Tapi Kernyataan Jadi Akhirnya Kurang Satu Kalau Terbangun Satu Satu Dia Mau Jadi Istrinya Menurut Cerita Kemudian Kemudian Akhirnya Siapa Saya lupa Yang bangun Itu Siapa Lupa Tak Tidak Salah Kemudian Akhirnya Kurang Satu Siapa Ya Roro Dongbrang Kan Istrinya Yang Calon Istrinya Kan Yang Laki Itu Siapa Ya Saya lupa Kemudian Jadi Itu Orang Satu Ini Dilihat Di Internet Kemudian Kemudian Dijadiin Satu Gimana Bukan 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 Oke Oke Ini Ini Guys Ya Kita Bukan Kerajaan Kerajaan Tapi Kita perlu Ketahui Ilmu Management Itu Sudah Ada Sejak Lama Ya Sudah Ada Sejak Lama Bahkan Katanya Borobutur Itu Dibangun Sebelum Masehi Atau Apa Ya Kan Banyak Candi Candi Yang Dibangun Sebelum Masehi Tau Ya Guys Ya Belajar Ya Kalau Ini Kan Tahun 2020 Masehi Ya Kan Kalau Sebelum Masehi Itu Kan Paulnya mundur Ya Masih ingat kan Pelajaran SMA Ilmu Management Gimana Gimana Wah Bermimpi Ya Oke Jadi Ilmu Management Itu Sudah Ada Bukan Luatuh Ilmu Yang Baru Guys Ya Konsepnya Sudah Ada Oke Ya Kita Belajar Ini Poin Pembahasan Kita Akan Masuk Ya Ke Sejarah Perkembangan Management Oleh Polisi Teori Masih Pendekatan Hubungan Manusiawi Sistem Manajemen Dan Pendekatan Kontijen Ada Yang Tau Sebelum Kita Belajar Lebih Tau Ilmu Pendidikan Sama Pengalaman Menurut Kalian Terus Bobotnya Tinggi Yang Mana Guys Ilmu Pengalaman Pengalaman Ada Yang Lain Enggak Ada Orang Ngatain Pengalaman Itu Budi Yang Terbaik Ya Iya Terkapan Pengalaman Ya Tapi Tahu Orang Yang Kerja-kerja Pengalamannya Lama Ya Guys Kalah Sama Orang Yang Belajar Pendidikan Iya Guys Tahu Ya Mungkin Yang Pegawai Negeri Pengen Naik Golongan Tahu Ya Naik Golongan Ya Guys Tahu Ya Pengen Naik Jabatan Kalau Kalian Tahu Naik Golongan Itu Harus Sekolah Dulu Atau Enggak Guys Sekolah Sekolah Dulu Ya Sekolah Kalau Menurut Pengalaman Lebih Lebih Enggak Pengalamannya Lebih 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 Naik Jabatan Dia Sekolah Jadi Ada Yang Nau Enggak Bedanya Kenapa Pengalaman Sama Ilmu Pengetahuan Lebih Tinggi Ilmu Pengetahuan Bahkan Kita Ngomong Seperti Tadi Mungkin Kita Kenal Dengan Perbahasa Guru Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Kenapa Kalau Bisa Begitu Belum Kita Belajar Kenapa Kita Belajar Orang Sejarah Yang Nau Kalau Konsen Kita Kuliah Ini Yang Juin Berapa Orang Nih Ada Yang Tau Nggak Guys Saya Tau Nggak Alu Bedanya Pengalaman Dengan Ilmu Pengetahuan Oke Gini Guys Saya Kasih Tau Dih Kalau Pengalaman Itu Tidak 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 Pengalaman Sama Apa Pak Sama Ilmu Pengetahuan Pengalaman Itu Dari Skill Pengetahuan Pengetahuan Dari Otak Pak Oh Iya Sama Kalau Pengalaman Dari Gini Guys Kalian Tau Kalau Orang Ketabrak Kereta Api Mati Tau Nggak Guys Tau 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 Orang Ketabrak Kereta Api Mati Ya Taunya Dari Mana Guys Kalau Ketabrak Pasti Pati Itu Menurut Kalian Kalau Saya Bilang Oh Kalau Orang Ketabrak Kereta Api Mati Itu Menurut Kalian Pengalaman Atau Pengetahuan 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 Ya Itu Benzanya Pengalaman Itu dilakukan dilakukan, udah pernah dialami, contohnya kamu bisa cerita oh saya ini mikir air panas jangan saya melocot tau ya melocot ya tau ya karena apa, kalian mungkin udah mengalami mikir air panas melocot kemudian kamu cerita ke orang lain eh mikir air panas tuh melocot orang lain mengantisipasi tidak megang air panas karena orang lain tau kalau megang air panas, konsekuensinya akan sangannya melempuh ya nah ini, jadi ilmu itu guru yang terbaik karena kita belajar dari pengalaman orang lain supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk yang udah pernah orang lain alami yang bagus kita ambil yang buruk kita lakukan itu ilmu pengetahuan guys paham sama disini bedanya pengetahuan dengan pengalaman makanya mengapa orang harus sekolah dulu menemukan ilmu dulu supaya bisa naik jantetan ya kan supaya dia menimba ilmu belajar dari pengalaman pengalaman orang lain supaya dari pengalaman pengalaman orang lain yang dia dapat dia bisa menjadi apa ya pengetahuan modal buat pengetahuan buat dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama contohnya megang kok ketaknya kereta api mati apa dia mau coba ketaknya kereta api mati gitu guys ya karena itu kita belajar dari sejarah oke lanjut ya guys ini guys sejarah ini ya sejarah perkembangan manajemen pertama itu dari masyarakat seperti tadi perbaiki yang kurang perbaiki misalkan pengalaman pengalaman orang lain pengalaman pengalaman yang ada contohnya contohnya begini perkembangan teknologi apa dulu kalau kuliah harus bertatap muka kalau ada masalah ada kejadian seperti begini bagaimana solusinya oh mungkin menganisipasi akhirnya jadi sebuah handphone pembangun perkembangan kita belajar perkembangan handphone mungkin dulu orang cuma bisa telepon suara kalau dengar suara tidak bisa kirim gambar mungkin kalau segala sesuatu kalau kurang jelas misalnya saya cerita oh Ungaran kalian orang Ungaran ya oh Ungaran ada kecelakaan disini kalian bingung terangin-terangin beda kalau dengan gambar visual akan jauh hello hello Halo guys Ada yang dengar suara saya? Ada yang dengar suara saya, guys? Jangan mengonek lagi. Tadi tertutup katanya. Iya, Pak. Tidak ada suaranya. Bisa dengar ya. Oke, kita lanjut ya. Semuanya bisa ya. Tidak benar ada yang WN. Bisa masuk belum? Oke. Ini benar ada teman kalian yang kesulitan untuk masuk. CLP udah bisa masuk belum? Halo. CLP ada di sini? Oke. Halo, guys. Nah, kita akan lokas dikit ya. Nah, muncul. Halo. Masih bersama saya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita akan lokas dikit ya. Karena ini. Kemudian, adrenet teori ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar abad yang lalu. Di mana para ingenier. Di mana para ingenier Amerika-sekan, Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan bunga-bun. Kan gak di rumah. Yang di luar, to. Dalam manajemen ilmiah. Terus berikut. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi, manajer itu memegang peranan. Menurut ilmu pengetahuan, ya. Menurut teori manajemen. Orang yang mengatur-ngatur, mungkin yang ngasih diri arahan, itu harus memiliki orang yang berkomunen. Karena dia memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja. Dan persyaratannya. Kemudian, teori manajemen juga mengatakan, Dalam pengorganisasian, Nine Leader memegang peranan yang penting dalam meningkatkan keadaan dan produktivitas perusahaan. Bawahannya, 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 Dalam mengangkat bawahan, itu juga harus Mencari yang sesuai dengan Harus mencari sesuai dengan peserta-peserta yang dibutuhkan. Kemudian, Harus ada Kesejahteraan untuk pegawai dan karyawannya. Kesejahteraannya untuk karyawan harus diperhatikan. Supaya manajemen dalam suatu perusahaan bisa tercapai tujuannya. Kemudian, Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Terus ada Antara lain juga harus dipraktikan Faktor-faktor Eksternalnya. Contohnya begini, Seperti perusahaan, Agap saja Kontraktor Bangun, Cari buruk-buruk ya Tentu karyawannya itu harus Jatanya diperhatikan. Orangnya yang dicari Harus yang cakep Punya kemampuan. Mungkin Kemampuan Untuk Membangun pendoksi Menata batang yang baik Menyemen Kemudian Kondisi yang Cukup Kondisi yang cukup Berarti begini Keselamatannya Diberhatiin Peralatannya Kemudian Apa ya guys Alatnya mungkin Kalau Mau bangun itu mungkin perlu apa Cangkul Mungkin perlu linggis Mungkin perlu tang Mungkin perlu apa Tabur Mungkin perlu Apalagi Puas Itu yang Bukan berartiin Kalau Itu tidak ada Akan sangat Merepotkan Dalam mencapai Tujuan yang Diinginkan Tapi disini paham? Paham ya Contohnya Kalau kamu Mungkin Bangun rumah Mungkin Harus cari Orang tuamu Harus cari Apa ya namanya Mando Pandor Pandornya Nanti nyari pegawai Bagi tukang Buat bantu kerjaannya Itu juga harus Perhatiin Tunjangannya Bagaimana Kemudian Alat-alatnya Kalau Itu nyari Dan capek Kira-kira Bagaimana Bagaimana dalam dunia ekonomi, mungkin di SMA, mungkin kalian udah tidak asing mendengar nama Robert Owen mungkin Adam Smith, mungkin sering kalian dengar, kemudian Robert Owen, kita dengar Robert Owen dia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemerintah di New York darahnya ya guys di New York, Scotland dia, semenjak tahun 1800an 1 abad 2 abad ya, pada tahun 2000, dalam teorinya dia menekankan penekanan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan, ingat dia menekankan sumber daya manusia sebagai kunci kalau diketahui MSDM itu memanfaatkan sumber daya yang ada kalau Robert Owen menekankan sumber daya manusia kalau diingat sejarahnya waktu tahun itu belum ada teknologi-teknologi sekarang pun dengan perkembangan ada banyak muncul teknologi-teknologi yang ada sumber daya manusia masih sangat dibutuhkan khususnya khususnya peranan jabatan manajer atau kader atau leader yang harus berfungsi sebagai informis pembaru dalam manajemen sumber daya manusia pembaru ini seperti ini guys punya gagasan gagasan tidak cuma leader itu punya gagasan supaya bisa diikuti oleh bawahannya kalau kalian ingin jadi leader minimal kalian harus punya gagasan ide-ide Robert Owen merintis manajemen ilmiah anak beliau digerakkan oleh kenyataan kondisi persahatan kerja yang tidak memadai dimana kondisi kerja sebelumnya dalam kehidupan pekerja pada saat itu sangat buruk antara lain memperkerjakan anak-anak di usia 5 tahun kira-kira usia 5 tahun tenaganya gimana guys tenaga pemikirannya bagaimana halo ini punya adik yang masih usianya 5 tahun nggak punya energi nggak punya energi belum pemikirannya nggak tahun 4-5 tahun ini di bawah 5 tahun gimana ini di bawah 5 tahun bisa dibayangin gimana kinerjanya perilakunya pemikirannya mungkin masih kengengan masih nangisan halo akhirnya gimana mengganggu kinerja perusahaan yang tidak ada ya kan ya jadi tidak bisa produktif kemudian tandat waktu kerja selama 13 jam bayangin kerjanya sebanyak 13 jam maksud dulu ya dulu ini masih terkenal dengan istilahnya perbudakan perbudakan kalau kita lihat dari sejarah Indonesia saat ini masih dijajah sama Belanda ya jadi waktu itu dunia masih kenal dengan perbudakan orang kerja sama 13 jam bayangin kira-kira bagaimana suruh kerja 13 jam kan sangat melalakan oleh karena Robert Owen memunculkan gagasan yang mengintrodusir tentang perbaikan kondisi dan persyaratan kejelas halo ayo Pak Tanjauin rasanya jelas guys jelas Pak jelas ya gambarnya jelas ya memang ini kelebihannya kekurangannya sum karena dia cuma bisa dipakai 40 menit selama 20 menit dia akan off sendiri kemudian nanti akan terkonek bisa dikonekkan kembali oke kita lanjut ya kita tunggu ya tunggu semua ini ya kemudian O1 sampai sini ya oleh karena itu O1 memunculkan kembali gagasan untuk mengintrodusir tentang pemberikan kondisi dan persyaratan kerja seperti pengurangan standar dari kerja menjadi 10,5 jam guys ini awal mulanya ya kemudian tenaga kerja yang dibawa usia 5 tahun nanti juga dikurangi oke pembatasan usia naga kerja yang dipekerja pembatasan usia naga kerja yang dipekerjakan menolak pekerja yang usianya kurang dari 10 tahun dan mengadakan toko-toko perusahaan bunda memberikan pelayanan kepada karyawan akan kebutuhan sehari-hari dengan memberikan harga yang lebih murah karena itu selain itu ia menentukan prosedur-prosedur kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan perbaikan-perbaikan kondisi kerja pelayanan kesejahteraan bagi karyawan maupun prosedur kerja yang dibuat ia berharap dengan produktivitas dia berharap aktif mobilitas naga kerja dapat lebih dikatakan lagi jadi mulai dari Robert Owen ini mulai ada namanya manajemen-manajemen baru dalam sumber daya manusia anak Robert Owen berpikir manusia itu aset utama dalam mencapai tujuan organisasi dapat mencapai tujuannya kalau tidak ada sumber daya manusia organisasi tersebut sangat sulit bahkan tidak dapat sama sekali untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi karena itu sumber daya manusia harus dijadikan aset bukan sebagai alat untuk de-ekloitasi tapi adalah aset yang harus dipelihara dan lain dengan memberikan kondisi kerja pelayanan kesejahteraan bagi karyawan saudara kerja yang dibuat kononnya begini guys kalian kira-kira bisa bekerja dengan maksimal gak kalau mungkin kalian kerja was-was akan nyala kalian mungkin wah kalian kerja resikonya tinggi kemudian dari segi finansial pendapatannya kurang kira-kira kalian bisa kerja dengan tenang tidak guys enggak enggak ya tentu kerjanya akan bersulo tau bersulo ya tau tau sambat ya terus gitu loh program kipasnya kira-kira bisa meningkat enggak kalau begitu enggak enggak ya karena itu dari Robert Oman berpikir minimal karyawan itu aset dia harus jadi aset karena itu perusahaan-perusahaan sekarang pun juga berpikir kita ada namanya OMR tau OMR enggak berpikir tau ya berpikir tau tau ya tau yang enggak tahu siapa tahu semua ya jadi itu batas minimal oke kita lanjut ya kayak Robert Owen ada juga namanya Charles pada tahun 1792 sampai 1971 ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien tau efisien tau tau ya oke ini efisien ya ingat-ingat kata efisien ia percaya bahwa penarapan prinsip-prinsip ini ya dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekan biaya-biaya ya lalu tolong jangan berisik seperti itu saya percaya bahwa penarapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menekan biaya-biaya ya berkaitan dengan catat efisien berikut mengandungkan untuk mengatakan pembagian kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan ini dari sini itu mulai pekerjaan itu dibagi-bagi diarah-arahkan pembagian-pembagiannya mungkin si A megang admin si B megang apa megang admin kemudian si B megang keuangan akutansi mulai ada pembagian-pembagian tidak kerja serabutan akan lebih efisien oh mungkin naga kerja admin jadinya sekian pembagian-pembagian sekian begitu guys setiap pekerjaan dalam pabrik dapat dibagi-bagi menjadi bermacam-macam keterampilan akibatnya setiap pekerja atau karyawan dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus ini udah mulai spesialisasi disini ada orang yang kerja enggak oke saya lalu jadi keterampilan khusus setiap pekerja hanya ditutup tanggung jawab khusus sebagian atau tertentu sesuai dengan spesialisasinya dari semua bagian keseluruhan pabrik atau perusahaan dengan demikian waktu dan biaya yang mahal dalam pelatihan pendidikan dapat ditekan dan proses pengulangan pekerjaan secara terus menerus dapat mengakibatkan meningkatan keterampilan pekerjaan yang bersangkutan dan efisiensi dapat dicapai disini ada orang yang udah kerja guys siapa yang udah kerja halo ya kamu udah kerja udah udah bagian apa kamu kerjanya bagian ramugari apa ramugari wah hebat nih wah ramugari enak super market lho pak di luas di luas oh ramugari 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 gak apa-apa oke ya ramugari 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 kira-kira kesedihannya apa yang kamu lakuin ya display bareng pak nata bareng itu pekerjaan tiap-tiap hari ya kamu mungkin datang ke luas harus melakukan menata bareng men-display itu secara terus menerus ya kan ya ini dari Charles ya kalau mulanya apakah kamu selain itu melakukan pekerjaan yang lain seperti mungkin buka pintunya luas pintu gerbangnya luas enggak enggak kan ya enggak lah ya karena itu udah spesifikasi ya pramuniaga kerjanya cuma naka bareng display bareng mungkin jaga kebersihan di lingkungannya enggak kan tapi enggak suruh kerja yang serabutan mungkin enggak luas oh kerja pramuniaga baru itu nanti jadi admin nanti megang keuangan enggak kan kamu pramuniaga tiap hari kerjamu ya cuma di pramuniaga aja kamu enggak mungkin disuruh bagian keuangan betul enggak mungkin disuruh ngasih kiri enggak kan ya yang lain yang lain juga sama halo iya iya ya yang lain juga sama kenapa iya kenapa harus begitu jadi pertanyaannya ada yang tahu enggak kenapa harus begitu kenapa enggak semua ibaratnya kalau orang jawa itu ngomong semua kerjaan itu harus dicanda tahu ya tahu yang ada itu harus diterjain halo nanti kamu jadi pramuniaga nanti kamu jadi kasir apa apa halo kenapa harus begitu kira-kira apa halo ya gimana April supaya terstruktur ya lebih struktur lebih tahu kejadiannya jadi lebih efisien cuma ngajarin satu oh kamu kerjanya admin apa kamu ini ada kamu cuma training cuma ini 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 jadi kamu makin lama kamu mengutakan suatu konsep kebiasaan lebih cepat kerjanya lebih lebih struktur kemudian tidak kebingungan oh aku harus ini harus melakuin apa ya hari ini saya kerjanya jadi kasir apa jadi admin apa jadi apa sudah tahu masuk toko kerjaannya pramuniaga jadi lebih efisien efisien dari waktu kemudian dari waktu kemudian dari biaya oke kita lanjut ya awal mulanya orang belum kerja itu serah butar tahu serah butan tahu tahu ya apa-apa dipikirkan ya ini ini kita belajar sejarah-sejarah kemudian ada yang namanya Fadri Gw. Taylor mula-mula yang menjadi pilih tolak penerapan manajemen secara ilmiah berasal dari penelitian-penelitian Pedrik tentang studi waktu kerja tentang waktu dan motivasi kerja pada bagian produksi di mana dia bekerja di perusahaan Middle West style dengan penelitian waktu sebagian bagian dasarnya ia dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya dan merancang cara pekerjaannya yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan ini juga berarti bahwa ketentuannya adalah menentukan seberapa pekerjaan dapat menyelesaikan bahan dan perlantangan yang tersedia di perusahaan taylor menekankan bahwa antara waktu menyelesaikan pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upaya yang diterima ya ingat pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upaya yang diterima yaitu semakin cepat atau semakin tinggi prestasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya akan semakin tinggi upaya yang diterima sampai sini paham 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 ya orang semakin kerjanya semakin cepat semakin tekatan itu upahnya bagi upahnya akan semakin tingkat tinggi tinggi metode pendekatan pendekatan ini disebut sebagai sistem upah deprenisasi jadi gajinya itu diperlagi-perlagi mungkin sama-sama admin ya sama-sama pelamuni agar gajinya bisa beda mungkin berdasarkan dari pengalamannya tingkat prestasinya tingkat prestasi itu macam-macam dari masa kerjanya kemudian tingkat apa ya tingkat kecilnya tingkat kesalahan yang dilakukan kemudian peningkatkan produktivitas kualitas semangkat kerja dan upah yang diterima dapat dilakukan dengan melaksanakan pendidikan keterampilan makanya mulai dari pedrik ini semakin tinggi pendidikannya semakin beda upah yang diterima karena semakin tinggi pendidikannya maka keterampilannya dalam kerja semakin lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikan lebih rendah kemudian dengan sistem gaji yang berbeda akan menimbulkan semangat kerja yang bagus contohnya begini sama-sama admin saya kerja lebih bagus lebih baik kok gajinya sama dengan karyawan teman saya yang kerjanya leda-ledi kira-kira yang bagus jadi semangat apa enggak 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 ya tahu ya leda-ledi kerja saya enak ITW kemudian mengutamakan menukar transfer antara pejabat karyawan tertentu dengan karyawan yang lain ini sudah mulai di rotari kemudian tidak ada kebosenan dari ini orang ini mau pramuniaga terus masa mau dari awal kerja sampai antua pramuniaga terus kira-kira porsen enggak porsen jadi mungkin perlu ada sedikit tantangan agar biar mobilitas karyawan tersebut meningkat kemudian memberikan waktu istilahat dalam bekerja dulu itu orang bekerja tidak ada istilahatnya pokoknya tidak terus kamu kan digaji untuk bekerja bukan untuk beristilahat kemudian ini mulai diperhatikan ada sistem istilahat dalam bekerja dan memberikan sistem pengupaan yang berbeda dan perbaikan-perbaikan yang lainnya paham sini paham paham ya paham gajinya mulai berbeda-beda walaupun gambarannya sama tergantung dari prestasi kerjanya walaupun sama-sama admin bisa gajinya beda kemudian empat prinsip dari management talent pertama satu kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaedah kaedah yang lama jadi harus ada update-update contohnya kita harus mengembangkan mungkin kalian di SMA pernah belajar tentang penulisan surat resmi gak pernah pernah ya kalau mau pinjem barang mau apa-apa nulis surat kan kira-kira penulisan surat memang sangat penting suratnya dikasihkan dulu ya dikasihkan loh mungkin surat kemudian nanti dikirim ke orangnya sekarang dengan teknologi yang ada kira-kira gimana biar bisa efisien dan efektif dalam menyampaikan surat tersebut melalui apa kira-kira kalau dulu orang ngirim surat melalui pak pos sekarang kira-kira melalui apa email 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 WA gitu ya jadi dengan ilmu ilmu itu tidak melulu harus yang belajar di bangku kuliah tapi ilmu bisa didapat dari bermacam-macam dari pengalaman orang lain contohnya oh aku ngirim pakai ini pakai ini lebih cepat tuh oke kemudian yang kedua secara ilmiah pilihlah pilihlah dan kemudian latihlah ajarilah atau kembangkanlah pekerja tersebut kemudian para pekerja memilih sendiri pekerjaan yang mereka dan melatih diri mereka sendiri semampu mereka jadi begini pekerjaan disesuaikan dengan bekat dari karyawan contohnya gini guys kalian tahu marketing gak? tahu orang yang kerja marketing? tahu tahu ya kerjanya apa? tahu ya kerjanya apa? menawan-menawan produknya semua orang suka jadi marketing gak? enggak enggak ya enggak semua enggak semua ya anggap saja gitu ya enggak semua orang mau jadi marketing kira-kira kalau orang udah minat jadi marketing dipaksain untuk kerja jadi marketing kira-kira dia kerjanya jadi happy enggak? enggak enggak ya? enggak 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 happy ya? kira-kira kalau enggak happy kerjanya jadi apa namanya jadi produktif enggak? enggak 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 ya? enggak 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 harus memperhatikan dari minat orang tersebut bekerja akhir-akhir semua bisa dilatih kemudian yang ketiga bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang dikembangkan tadi jadi semua harus bekerja sama ya di perusahaan yang udah pernah kerja kalian ada yang namanya SOP enggak guys? tahu enggak SOP? hallo? enggak tahu eh? tahu ya? SOP itu apa? hallo? hallo? enggak tahu operasional prosedur ya oke SOP standard operasional prosedur jadi apa aja yang harus dilakukan kalau bekerja mungkin masuk jam sekian pulang jam sekian kerjanya ngapain ngapain aja begitu guys apa yang harus dilakukan planningnya apa jadi harus bekerja sama kemudian bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara pimpinan dan para pekerja manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja jadi ini mulai pembagian-pembagian jadi mulai adilnya tim nanti kita akan belajar tentang tim tidak bisa semua dipasrahkan oh udah kamu yang kerja saya tak tak nganggur-nganggur aja itu enggak bisa guys oke kemudian yang keempat dari Henry Henry hello connect masih connect dengan saya guys masih oke ya kemudian Henry dalam pengalamannya yang pernah bekerja ingat semua pakai pengalaman orang lain karena itu kita sebut ilmu ya guys Enris LGS dalam pengalamannya pernah bekerja bersama-sama dengan Tyler memukakan teorinya juga berkini tolak pada usaha meningkatkan produktivitas efisiensi dan aktivitas kerja dengan rangsangan upah dan intensif ya upah itu gaji intensif itu kayak komisi bonus ya guys kemudian gagasan Henry mempunyai kesamaan dengan gagasan Taylor antara lain yang pertama kerjasama yang saling menguntungkan antara manajemen dan karyawan jadi ibaratnya manajer juga saling mendukung karyawannya oke memberikan teladan kemudian apa lagi guys mendukung seperti semuanya dalam dunia pendidikan Tutwuri Handayani memberikan teladan kemudian mendukung karyawannya juga kemudian mengenai metode seleksi yang ilmiah untuk menentukan taga kerja yang benar dan tepat kemudian ada metode seleksi yang ilmiah kalian yang kerja waktu lama kerjaan dites atau enggak guys halo kok enggak ada di tes atau enggak kalau yang udah kerja ini mana suaranya ada tesnya enggak apa udah kamu besok kerja lama halo yang kerja siapa tadi saya pak kamu dites enggak 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 langsung kerja kemudian yang lain ada yang di tes di interview aja enggak di tes gimana ngisi pico tes enggak interview interview ya mungkin dari interview salah satu metode ilmiah ada yang pakai pico tes juga enggak halo yang kerja cuma satu orang aja psikotest tuh biasanya ada yang SPG pak kalau SPG itu ada psikotest ya ya oke itu ada banyak alternatif ya salah satunya interview kemudian pico tes untuk mengetahui kejiwaan orang tersebut bisa enggak anak-anak dengan interview ditanyain pokoknya segala sesuatu dengan menggunakan seleksi yang ilmiah nanti ada namanya kesehatan orang ini sakit-sakitan enggak semangat tinggi pinter jiwanya bagus klasi kutus bagus tapi dasmaninya sakit-sakitan nanti akan merepotkan perudaan ya guys kemudian yang ketiga sistem bonus dan menggunakan instruksi dalam pengaturan kerja kemudian ini sudah mulai ada bonus-bonus oh kamu kerjanya bagus enggak cuma terima gaji dikasih bonus biar tambah semangat tapi dalam hal menentukan bonus tidak seperti yang dikemukakan oleh Taylor dalam sistem upah differential differential Hendri justru menolak sistem upah yang differential ini menurutnya justru akan bertampak terlampau kecil motivasi kerja bagi naga kerja oleh karena itu ia mengumpatkan bagasan bahwa tiap-tiap pekerjaan yang dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya kita ya untuk 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 suatu hari maka ia berat menerima bonus sebesar 50 dolar hari itu jadi mulai ada motivasi mulai ada semangat kalau kamu kerjanya tutup target yang diinginkan perusahaan kamu dapat bonus oke guys agak cepat ya guys kemudian sistem bonus yang diterapkan oleh Henry juga berlaku bagi anak mandor manakala ia menjadi tanggung jawab anak buahnya dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan selain itu Henry mengembangkan jagasan Owen ingat Owen tadi apa yang dikomunakan dalam metode penilaian atas pekerjaan karyawan yakni dengan mengadakan metode pencatatan atas hasil pekerjaan karyawan di dalam kartu pribadi jika pekerjaan karyawan memenuhi standar maka ia diberi warna hitam jika tidak memenuhi standar maka kode warnanya merah lebih lanjut dia menguatkan gagasan dalam membuat sistem baru tentang pengembangan jadwal produksi sebagai alat untuk menurupsi dan pengawasan bagi manajer perusahaan jadi mulai di Owen ini mulai ada penilaian kalian kerja ada penilaiannya juga kan guys kemudian yang kedua kalau power management ilmiah ini mendasarkan gagasannya pada hasil penelitian tentang hubungan pergerakan dan kelelahan dalam pekerjaan menurut prank baik Gilbert bahwa antara gerakan dengan kelelahan saling berkaitan setiap gerakan yang dihilangkan juga menimbulkan kelelahan sementara itu menurut M. Gilbert dalam pengaturan untuk mencapai gerakan yang efektif dapat mengurangi kelelahan maka akan mempunyai pengaruh terhadap upaya untuk mengoptimalkan kemampuan pekerja seperti manusia jadi menurut kedua tokoh ini bahwa penelitian gerakan akan meningkatkan semangat kerja bagi karyawan hal ini dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan fisik terhadap karyawan itu sendiri yang harus dapat memanfaatkan kemampuan secara optimal gagasan program pengembangan karyawan lebih ditekankan pada karyawan itu sendiri untuk mengembangkan dirinya melalui persiapan untuk dapat menerima jabatan yang lebih tinggi penyelesaian pekerjaan pekerjaan tepat pada waktunya dan mampu memberikan pelatihan terhadap pengganti-penggantinya dan setiap pekerja harus bisa berfungsi sebagai pelaku pelajar guru dan berhadap akan kesempatan yang baru jadi kemudian ada yang namanya Hemmington Emerson kalau Hemmington Emerson melihat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen ingat ingat penyakit yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri ialah adanya masalah pemborosan dan inefisiensi pemborosan dan kurang efektif oleh karena itu yang menyetuskan ide-ide yang terpolisikan dalam 12 prinsip sebagai berikut yaitu tujuannya harus jelas orang kerja harus ada tujuannya yang kedua kegiatan dilaksanakan harus masuk akal contohnya bisa masuk akal enggak kira-kira untuk menelesaikannya contohnya tanggap aja seperti tadi orang mau bangun candi kira-kira permintaan tersebut tujuannya masuk akal enggak guys halo 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 kalian masih dengar suara saya asih asih pak harus masuk akal kira-kira mencapai tujuannya bisa enggak kira-kira ibaratnya kuras lautan kira-kira bisa dilakukan enggak guys enggak bisa lautan dikuras enggak sulit jadi harus yang masuk akal kemudian harusnya harusnya kerja yang cakap ingat harusnya kerja kerja yang cakap yang mumpuni kemudian terciptanya disiplin kerja kerja itu harus disiplin maksudnya jam 8 tutup jam berapa kalau kerja seenaknya dewi akan mengganggu enerja perusahaan tahu ya guys apa yang terjadi kira-kira kalau orang kerja masuk seenaknya sendiri kemudian pemberian balas jasa yang adil balas jasa yang adil itu bisa berupa upah penggajian penghargaan oh ini kerjanya bagus mungkin bisa dapat penghargaan atau mungkin penghargaan itu bermacam-macam bisa dalam bentuk komensasi bonus atau mungkin dapat piagam dari kantor kemudian laporan terpercaya tepat cepat dan koninu orang kerja itu harus ada laporannya ya seperti kalian yang kerja di SPG tentukan harus bikin laporan tepat tepat dan koninu apa aja pekerjaan harus ada laporannya karena fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan dari pengawasan berdasarkan laporan kalau laporannya dibikin tidak tidak betul apa yang akan terjadi perusahaan akan mengalami kebingungan guys yang ketujuh pemberian instruksi perencanaan dan urutan nyerja harus ada instruksi mungkin bagi SPG mungkin saya seperti yang tadi yang SPG atau prangunyaga mungkin dia datang jam berapa yang pertama dia harus melakukan apa dulu mungkin lapor dulu mungkin harus apa noto barang dulu nanti setelah itu harus ngapain dulu ngecek barang dulu ada urut-urutannya dengan jelas tidak bisa apa ya laku halo harus ada urut-urutannya dengan jelas tidak bisa abradul abradul nanti akan membingungkan dan tujuan bisa tidak tercapai yang keberapaan adanya standar standar dan segedul metode dan waktu setiap kegiatan harus ada waktu-waktunya ya urut-urutannya kemudian jam-jamnya jam berapa masuk jam berapa istirahat jam berapa pulang jam hari apa mungkin harus mungkin stop of 6 hari apa mungkin harus order hari apa harus mungkin melakukan pembayaran hari apa harus ada pembayaran gaji seperti itu ya guys yang ke-9 kondisi yang standar ke-10 operasi yang standar yang standar itu yang sering dipakai ke-11 instruksi-indruksi praktis tertulis dan standar serta berhasil yang efisien oke guys waktunya tinggal 1 menit ya nanti powerpointnya akan saya kirim sebagian kemudian ini guys tolong ini mungkin saya lanjutkan ini itu berhasil kalian absen pak absen absennya ini terekam jadi saya bisa tahu siapa yang datang ini ini ya guys dicatat dulu tugasnya di screenshot atau gimana oke mana pak screenshot screenshot aja pak ya screenshot ada bisa kan kalian screenshot bisa bisa ini tugas pribadi dicatat satu-satu ya udah makan